Bersambungan, terima kasih. Wani Matila, hari ini pelayan kami diberikan satu penetapan untuk bisa menghirup udara bebas dan penangguhan penahanan ini menjadi satu gambaran bagi kami bahwa apa yang kami perjuangkan, apa yang kami hari ini melakukan, ada satu hasil yang cukup, progresnya cukup lumayan dan ini penetapan hari ini Viki keluar dari tahanan rutan Salemba. Mudah-mudahan Viki bisa kembali berkarya di sisa-sisa persidangan yang tetap akan berlangsung. Satu keyakinan kami bahwa kita akan mampu memberikan pembelaan yang maksimal dan satu keyakinan kami juga bahwa klien kami dalam hal ini menjalankan perintah daripada undang-undang menjaga harmonisasi keluarga. Kemudian menjalankan juga norma-norma yang berlaku di negara kita, adat istiadat yang berlaku di lingkungan kita bahwa tidak dibenarkan yang namanya seorang istri berada di dalam kamar bersama laki-laki lain. Alasan apapun, alibi apapun yang selama ini diterangkan oleh pihak Angel Elga, katakanlah dia dari taman, katakanlah dia sedang ngopi, katakanlah dia berada di ruangan luar sebelum dilakukan penggerbekan. Dan sampai ketika ini tidak mampu dibuktikan alibi-alibi itu oleh Angel sendiri. Tapi dari seluruh rangkaian persidangan yang hari ini kita lakukan, sudah jelas bahwa Angel Elga bersama Viki Alman berada di dalam satu kamar. Ketika Viki mengatakan dan mengucarakan semua ucapan-ucapannya itu adalah bagian dari dia mempertahankan harkat matabat dirinya sebagai seorang suami. Artinya bukan dia melakukan fitnah, bukan dia melakukan pencemaran apa-apa. Apa yang didakwakan itu menjadi sebuah realita, menjadi sebuah fakta hukum memang ditemukan seorang istri berada di dalam kamar bersama laki-laki lain yang bukan muhdimnya, yang bukan suaminya. Yang sudah barang tentu mampu kita lihat bahkan yang selama ini Angel Elga menggunakan hijab. Kita lihat di dalam kamar tidak menggunakan hijab dan baru dipakai setelah terbongkar itu dan dilihat. Dan itu kita mampu lihat di dalam rakaman video yang ada. Bang, halah hakim sendiri bang, kenapa memberikan surat nanggungan? Oke, baik. Di sini bahwa memang pertimbangan-pertimbangan ini sudah dipertimbangan salah satunya adalah bahwa seorang kepala keluarga dan mempunyai anak-anak masih dalam tahap pertumbuhan. Yang kedua adanya jaminan dari saya sebagai kuasa hukum, Ibu Nelly sebagai mami dan baby sebagai adik kandung untuk tidak akan Viki melarikan diri, tidak akan Viki menghilangkan barang bukti dan tidak akan juga Viki yang namanya mengulangi perkuatannya. Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan hakim di sini sudah sangat jelas terkait permohonan kami pada permohonan penetapan yang tanggal 14 kemarin ya. Pertimbangan saya, Arief, sudah diajukan kembali dan jaminan orang, di sini juga disebutkan jaminan orang. Kami tiga orang yang menjaminkan untuk Viki tetap konsisten menjalankan persidangan. Pertama, ada saya, ada baby sebagai adik, dan ada Ibu Nelly. Ini adalah jaminan daripada kita yang memang sudah dimasuk ke dalam penetapan di kereta acara penerimaan jaminan. Paling dengan itu, sekali lagi, terima kasih buat majlis hakim yang sudah mengabulkan permohonan kita, dan terima kasih buat masyarakat, tentunya para fans atau para penggemar Viki, mudah-mudahan ini mampu ya mengobati rasa kerinduan kehadiran Viki di acara-acara stasiun Viki yang memang dia bintangi. Mudah-mudahan ini menjadi juga, di saat pandemi ini, mampu mencari nafkah untuk keluarga, dan tentunya selama kurang lebih dua bulan, dua bulan ini, dua bulan ini lebih berada di dalam tahanan. Dan sekali lagi, saya terima kasih dan teman-teman keluarga yang juga mengucapkan informasi kepada majlis hakim yang sudah mengabulkan permohonan kita. Hari ini langsung kita ke Salemba, kita mau proses, dan kami harus memberitahukan dulu kekejaksaan. Sekarang kita kekejaksaan dulu. Kalau teman-teman mau kekejaksaan, monggo. Kalau ke Salemba langsung, silahkan. Tidak ada wajib lapor buat Viki sendiri? Tidak ada. Di sini hanya penetapan bahwa penangguhan. Tidak ada wajib lapor dan sebagainya. Penangguhan tahanan kawan, bang? Ya, ini bukan pengalihan tahanan ya. Kita memohon untuk ditangguhkan. Kalau dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah, tentunya ini ada satu kewajiban untuk mewajibkan diri untuk laporkan diri. Tapi ini adalah penangguhan. Beda berarti, bang, ya? Beda-beda. Jadi kan permohonan kita ada dua. Pertama, mohon ditangguhkan. Atau setidak-tidaknya dialihkan tahanannya. Menjadi tahanan kota atau tahanan rumah. Tapi Maju Satim berpendapat beda bahwa tahanan ini ditangguhkan. Artinya, Viki Prasetyo tidak ada kewajiban untuk memberikan lapor diri kepada kekejaksaan atau kepada pengadilan. Dan pasti satu kewajibannya harus hadir di setiap sidang. Dan Viki Prasetyo, insya Allah sih, ini menjadi satu titik terang. Kami yakin hasilnya nanti akan lebih baik daripada hari ini. Ma, bagaimana ma? 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 Senang banget. Senang, mudah ma. Senang aja sih. Dan kok bangun. Gimana ma? Senang, senang. 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 Ada persiapan mungkin mau ketemu Viki? Pasti. Apa aja tuh ma? Oh banyak. Bang, semalam bagaimana ma? Bisa tibur mah? Enggak. Enggak. Menunggu, kapan pagi. Enggak malam. Oh berarti gak sabarannya mah ya? Nanti ada nasar gak? Enggak. Tentu seperti apa gitu. Enggak. Mungkin ada acara penyambutan mah? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Berarti habis dari sana langsung? Belum langsung. Ya. Udah kemana sih? Bang suratnya bang, komen. Uuuuuh. Uuuuh. 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 Uuuuh